Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama channel Youtubenya Persona Audio Di video kali ini kita sudah ada di dalam dari mobil Toyota Alphard Gen 3 atau Alphard ANH30 Yang head unitnya baru aja kita ganti atau baru aja kita upgrade menggunakan head unit Android Untuk upgrade head unit sendiri ini adalah salah satu solusi yang kita hadirkan Untuk menemani atau menghilangkan rasa bosan teman-teman ketika berada di dalam mobil Tentunya apalagi sedang melakukan road trip yang lumayan jauh Untuk menghindari rasa bosan di dalam kendaraan Apalagi road trip itu kan gak cuma sejam, dua jam Bahkan sampai ada yang berjam-jam lamanya kita bisa di dalam mobil Supaya gak bosan berlama-lama di mobil Tentu teman-teman bisa banget upgrade head unit Androidnya nih selain di upgrade audionya Penting banget untuk kita upgrade ke head unit Android Pentingnya apa? Makanya tetap terus ikutin video Persona Audio Ya, ini dia teman-teman untuk tampilan head unit yang udah selesai kita upgrade di mobil Toyota Alphard Agar lebih singkat videonya, kita bakal singkat aja ke dalam beberapa poin atau beberapa aspek Yang pertama ada fitur original Yang kedua ada dari segi pemasangan atau instalasi Dan yang ketiga ada dari fitur dan spesifikasi dari si head unitnya Kita masuk ke yang pertama dulu, fitur original di mobil ini Sebelum kita masuk ke aspek berikut, kita review dulu head unitnya Ini adalah head unit Android OEM series yang hadir untuk Toyota Alphard Dia beda dengan head unit yang ada di pasaran untuk mobil Toyota Alphard Biasakan dia pakai OEM series ya, 9 atau ukurannya 10 inch Ini kita gunakan 11,6 inch Dia modelnya, fitmentnya pas sekali dengan dashboardnya ini Ya, modelnya mirip-mirip dengan Alphard SC di tahun yang sama Yang modelnya kayak gini Nah, ini mirip banget guys Ya, tampilannya dia beda ya Sekali lagi ini ukurannya bukan yang 9 atau 10 inch Ini dia ukurannya yang 11,6 inch Ini juga layarnya dia monitornya langsung menempel ke frame Beda deh pokoknya dari head unit yang lainnya Oke, kita masuk ke fitur original Karena kalau teman-teman ganti head unit Android Tentu yang harus diperhatikan adalah Apakah si head unit aftermarketnya itu bisa terintegrasi kembali Dengan si fitur atau fungsi original yang ada di mobil ini Contoh, di mobil ini ada kamera 360 Yang bisa kita gunakan kembali Contohnya kayak gini Ya, ada tombol switch kecil disini yang bisa kita aktifkan Untuk melihat angle kamera depan Matinya lagi dipincap lagi Bisa juga dari lampu sen Ya, lampu sen kanan, kiri Ini kamera 360 si Alphard ini masih tetap bisa kita fungsikan Dan kamera mundur kayak gini juga yang masih tetap bisa kita fungsikan kembali Oke, kemudian dari control steer atau remote steer Untuk remote steernya juga dia sudah bisa diintegrasikan dengan si head unitnya Contoh, kita buka radio disini Volume ya, berfungsi Ada next, ada forward Ada menu disini yang masih bisa berfungsi semua Berfungsi kembali Kemudian ada roof monitor juga di belakang Yang bisa sistemnya mengikuti si head unit depan Jadi tampilan di head unit depan ini bisa keluar di roof monitor yang ada di belakang ini Oke Nah, yang kedua kita masuk ke pemasangan atau instalasi Nah, untuk pemasangannya sendiri teman-teman Tidak perlu khawatir ada yang namanya coak-coak kabel atau modifikasi kabel standarnya Dipotong lah, disambung itu Tidak perlu khawatir karena dengan memasang head unit model seperti ini Apalagi pemasangannya ada di persona audio Tentu kita selalu melakukan yang namanya pemasangan standarisasi operasional atau SOP nya persona audio Socket to socket dan plug and play Jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir sekali lagi Kabelnya di coak-coak atau sampai ke dashboardnya ini untuk instalasi di coak-coak Biar supaya masuk itu tidak perlu khawatir Karena ini benar-benar fitmentnya pas sekali di dashboard Pemasangannya plug and play, kabelnya socket to socket Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk ketakutan kabel originalnya di coak atau ada modifikasi Nah, untuk waktu instalasinya sendiri kita kerjakan sekitar 2-3 jam Nah, dan head unit ini juga tidak lupa sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto Untuk Apple CarPlay nya sendiri dia sudah wireless Nanti tinggal dikoneksi aja ya Dengan bluetooth antara handphone dan si head unitnya Nanti ditunggu 15-20 detik tampilan head unitnya nanti akan juga menjadi Apple CarPlay Tanpa menggunakan kabel Nah, bagaimana teman-teman untuk hasil upgrade head unit Android di mobil Toyota Alphard ANH30 Atau Alphard Gen 3 ini Sekali lagi kita ingetin untuk upgrade head unit ini Bisa menjadi sebuah solusi buat teman-teman yang suka bulat-balik luar kota Atau yang suka road trip perjalanan jauh yang menghabiskan waktu sampai berjam-jam Monggo Buruan langsung di-upgrade head unitnya menggunakan head unit Android Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir Semoga video ini bisa jadi referensi dan rekomendasi teman-teman untuk upgrade head unit di mobilnya Terima kasih, sampai jumpa di video review selanjutnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya